Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan saya mau membahas mengenai Ratu Wadil kembali Dimana Ratu Wadil pernah ungkapkan sebetapa pentingnya iman Jadi iman itu adalah fondasi dasar Untuk seseorang supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga Dimana Ratu Wadil sendiri semakin hari semakin hari semakin bertambah kuatnya keimanan dia Dimana Ratu Wadil ini sendiri membangun perjuangannya Membangun kerinduannya Membangun suatu kemampuannya Skillnya itu di atas dasar iman Dimana Ratu Wadil sempat membaca kitab Injil Dan di dalam kitab Injil itu Ratu Wadil mendapati Ada empat ayat yang memotivasi Sang Ratu Wadil Di dalam keimanan Sang Ratu Wadil Dimana Ratu Wadil ini merupakan sosok yang istimewa Dia bukan hanya mempelajari satu kitab dua kitab Tapi banyak-banyak dan banyak kitab dia pelajari Salah satu kitab yang dia pelajari adalah kitab Injil Dan dimana dia mendapatkan empat ayat yang membahas tentang keimanan Dan dia yakini itu Yang pertama adalah Di dalam kitab Ibrani Pasal 11 ayat pertama Yang bunyinya seperti ini Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Contohnya contoh Kamu Sumpah mainnya kamu sedang bekerja di pabrik Kamu mengharapkan Naik jabatan Atau kamu mengharapkan naik upah Kamu iman itu Dan karena adanya kamu iman itu Maka kamu percaya Akan hal itu Contoh lainnya lagi Kamu nyilver Kamu nyilver di pinggir jalan Menjadi orang silver Kamu mengharapkan Supaya hari ini Silveran kamu mendapatkan Penghasilan yang lebih dari biasanya Itu merupakan suatu iman Karena iman adalah dasar Pengharapan bagi manusia Kamu berharap seperti itu Karena kamu beriman Kamu punya iman Kamu punya keyakinan Sehingga kamu memiliki harapan Lalu Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Contoh 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 Saya atau kamu Membangun usaha Usaha apa saja Saya dan kamu itu sedang babat alas Mulai usaha kecil-kecilan Tapi luar biasanya Waktu babat alas saja Waktu buka usaha saja Sudah ramai Tiba-tiba ramai Sungguh menakjubkan kan Baru buka langsung ramai Itu sebagai bukti Bahwasannya Iman Itu adalah Bukti Dari hal-hal yang tidak kita lihat Kita tidak pernah menduga Apakah kita buka usaha Bisa lancar atau tidak Bisa seperti apa Kita tidak bisa menduga Tapi Karena adanya iman Maka iman itu akan membuktikan kepada kita Bahwa iman itu sanggup Melakukan segala sesuatunya Yang tidak pernah kita lihat Tidak pernah kita sangka-sangka Lalu Yang kedua Terdapat di Kitab Yaakobus Pasal kedua Ayat 17 Dimana Firmannya Berkata seperti ini Demikian juga iman Jika iman Tidak disertai Perbuatan Perbuatan Pada dasarnya Iman itu Mati Jadi Iman itu Harus disertai Dengan nubuat Nubuat Disertai dengan Perbuatan Perbuatan Percuma saja Kamu beriman kepada Tuhan Kamu beriman kepada Allah Kamu beriman kepada Malaikat Kamu beriman kepada Tuhan Kamu beriman kepada Yesus Kamu beriman kepada Muda Maria Kamu beriman kepada Dewa Kamu beriman kepada Buddha Kalau iman kamu Tidak ada Perbuatan Perbuatan Yang menunjukkan Kamu sebagai orang Beriman Iman kamu itu Akan mati Karena Perbuatan yang membuktikan Kalau kamu memang Benar-benar beriman kepada Tuhan Lalu Yang ketiga Di dalam 2 Korintus Pasal 5 Ayat 7 Yang punya Sebab Kami hidup Oleh iman Bukan oleh Penglihatan Iman Itu adalah Sumber kehidupan Dan kalau Kamu Ingin mendapatkan Kehidupan Kamu harus beriman Dan iman itu Bukan sekedar Dengan yang kamu lihat Contoh Kamu melihat Oh si dia Melakukan pembuktian Kamu baru yakin Kamu baru beriman Kamu melihat Kamu melihat Sesuatu Yang membuat kamu Tinggul iman Itu adalah Tingkatan iman Yang paling rendah Tapi Sebagai Orang-orang Kudus Sebagai Orang-orang Baik Awangkah Indahnya Bila mana kita Senantiasa Hidup oleh iman Walau kita Tidak tahu Apakah kita Akan dimasukkan Kedalam Kerajaan Surga Atau tidak Tapi Dengan iman Kita percaya Kita memiliki Keyakinan Kalau kita Akan menjadi Anggota-anggota Kerajaan Surga Dan semuanya Dibuktikan Dengan Bukti Nyata Kalau kita Adalah Anggota-anggota Kerajaan Surga Bukan Anggota-anggota Kerajaan Bumi Yang ada Di dalam Kekelaman Karena Kita Adalah Anggota Keluarga Kerajaan Surga Yang Dimana Kita Diturunkan Ke Bumi Untuk Membuktikan Kepada Mereka Bahwasannya Kita Adalah Anggota Kerajaan Surga Kita Berbeda Dengan Mereka Yang Merupakan Bagian Dunia Ini Karena Kita Bukan Dari Dunia Ini Kita Adalah Orang Asing Di Dunia Ini Dan Yang Keempat Terdapat Di dalam 1 Korintus Pasal 16 Ayat 13 Yang Bunyinya Sedemikian Rupa Berjaga Jagalah Berdirilah Dengan Teguh Berdiri Dengan Teguh Dalam Iman Bersikaplah Sebagai Laki-laki Dan Tetap Kuat Dimana Ayat ini Membicarakan Mengenai Iman Dimana Iman Iman Itu Hari Kita Jaga Dan Iman Itu Hari Kita Rawat Dan Di dalam Ayat Ini Pun Diperumpam Makan Kita Sebagai Sosok Laki-laki Yang Tetap Kuat Menghadapi Segala Rintangan Iman Kita Tidak Akan Pernah Goyah Seribu Rintangan Kita Terjang Iman Semakin Kuat Sepuluh Ribu Rintangan Kita Terjang Iman Bertambah Kuat Seratus Ribu Rintangan Kita Terjang Iman Bertambah Kuat Itu Sebagai Bukti Bahwasanya Iman Adalah Dasar Dari Suatu Yang Tidak Kita Lihat Dan Iman Merupakan Suatu Pengharapan Bagi Kita Dan Saya Yakin Ratu Adil Pun Juga Memiliki Iman Yang Kuat Dan Pengharapan Yang Kuat Ratu Ratu Kesu 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 Terima kasih.